Proses rekapitulasi hasil perolehan suara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung tertib. Menurut KPU, persoalan penghitungan suara sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan hasil perolehan suara pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD untuk Kota Padang hari ini kembali dilanjutkan di dua kecamatan, yaitu Lubuk, Begalung, dan Koto Tangah. Sementara sembilan kecamatan lain sudah dilaksanakan kemarin. Rapat pleno yang berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga saat ini berjalan dengan lancar. Tidak ada interupsi ataupun protes dari undangan yang hadir mewakili dari partai politik. Namun sebagai antisipasi, ratusan aparat kepolisian dari Polresta Padang tetap disiagakan di dalam dan luar ruangan. Hasil rekapitulasi selanjutnya akan diserahkan ke tingkat provinsi pada tanggal 23 April mendatang. Satis masih di jumlah kali ini kurang 358 ribuan orang dari jumlah daftar pembunuh takutah 630 ribu.